Hai assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah mengklik video saya di video kali ini saya masak sederhana ayam ya saya masak olahan ayam tapi rasanya enak banget ini rasanya pedes gurih kriuk ya gimana cara saya masaknya tonton terus videonya sampai habis ya ini bahan-bahan untuk ayam marinasinya ini saya pakai sayap ayam kemudian lada bubuk kaldu bubuk saus tiram satu buah telur dan garam ya secukupnya sesuai selera ini ayamnya saya marinasi dulu saya sudah cuci tangan ya ini saya taburi garam kemudian lada bubuk sesuai selera ya saya pakai perampat bungkus aja kemudian ini ada kaldu bubuk sesuai selera ya saya pakai setengah aja kemudian ini saus tiramnya kira-kira dua sendok makan ya atau sesuai selera ini telur yang telah saya kocok lepas ya saya campurkan kan saya aduk sampai rata kalau pakai tangan lebih enak ya lebih tersampur rata dia ini udah rata ini akan saya marinasi kurang 10 menit ya saya masukkan dalam kulkas ini untuk baluran tepung keringnya ini ada tepung terigu ini akan saya tambahkan dengan kaldu bubuk sama garam ya ini saya campurkan seperti ini aja ya biar rata kemudian lanjut ini ayam yang telah saya marinasi tadi saya selupkan ke tepung kering ya kalau susah satu-satu juga boleh ya teman-teman karena ini wadah tepung keringnya kekecilan ya oke seperti ini ya ini saya ambil ya saya tempati ke wadah lanjut kemudian ini saya ulang lagi ya seperti tadi sampai selesai ya teman-teman ini bahan-bahan untuk bumbunya ya ini yang akan saya haluskan disini cabai merah atau sesuai selera ya teman-teman kalau teman-teman ingin lebih berdes lagi boleh ditambahkan cabai rawit ya kemudian 5 siung bawang putih 3 butir kemiri yang telah saya goreng ya ini yang akan saya haluskan saya blender aja biar praktis sedangkan untuk bawang merahnya disini saya rajang aja ya nggak lupa nih saya nanti pakai saus tiram saya panaskan minyak ini ayam yang telah saya baluri dengan tepung tadi ya kemudian saya goreng di minyak yang panas usahakan ayamnya tenggelam di minyak ya oke hanya muat tiga ya jangan dibalik dulu nanti kalau tepungnya udah menempel baru dibalik ya setelah tepungnya menempel seperti ini ini baru bisa dibalik ya seperti ini ini akan saya goreng lagi sampai dia berwarna warna coklat keemasan ya tahu ayamnya mateng-mateng sempurna setelah ayamnya berwarna coklat keemasan gini sudah cakep banget ya ini mau saya angkat cakep banget nih warna ayamnya saya tiriskan kemudian ini saya jaringin ya bekas remah-remahnya atau tepung yang tertinggal biar nanti jangan hitam oke sudah cukup seperti ini kemudian ini lanjut saya goreng sisa ayamnya ya yang telah ditepungin satu lagi muat nih ya ini terakhir oke udah habis ya udah digoreng semua ini saya tunggu lagi nggak saya balik dulu ya seperti tadi ya temen-temen kalau tepungnya ini sudah menempel baru bisa dibalik ya oke udah ini minyak bekas goreng ayam tadi sudah saya kurangi seperti ini ya sudah saya bersihkan ya ini lanjut saya tumis bawang merahnya tumis sampai harum ya sampai warna coklat muda ada satu nih ya nggak terpotong nggak apa-apa lah ini bawangnya sudah harum banget sudah berwarna coklat kemudian ini ya kemudian lanjut aja saya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ini akan saya tumis sampai dia harumnya keluar ya sampai tanah ini saya tambahkan setengah bungkus kaldu bubuk kemudian garam setengah sendok teh sedikit aja dulu nanti kalau kurang bisa ditambah kemudian ini satu sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya oke aduk sampai rata ini saya tambahkan gojaki blendernya ya saya tambahkan air sambil gojaki blender mau bajir nih ya dibuang sayang ini sudah harum ya sahabat anu bumbunya kemudian ini bekas marinasi ayam tadi langsung aja saya masukkan ya ini nggak dibuang kaduk rata cepat ya karena ini telur oke seperti ini jadi ini nggak ada yang terbuang ya ini masak lagi sampai dia tanah ya kemudian ini saya tambahkan saus tiram saus tiramnya kurang lebih 2 sendok makan ya atau sesuai selera ini belum ya teman-teman sedikit lagi sampai dia bumbunya mengkaramel ya nggak ada airnya lagi kalau teman-teman ingin menambahkan kecap manis boleh ya oke ini saya mau koreksi rasanya dulu Bismillahirrahmanirrahim oke mantep banget pedes gurih saus tiramnya terasa oke ini udah cukup ya Alhamdulillah ini olahan ayam saya sudah mateng ya saya mau campurkan dengan ayamnya saya matikan kompornya dulu enak banget ini teman-teman harum gurih kriuk ya dari ayamnya oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu saya dengan cara like subscribe dan jika teman-teman suka share ya ke media sosial teman-teman atau aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan menu-menu simple dari dapur saya ya menu-menu sederhana ini enak banget untuk kawan nasi ya harum gurih pedas kriuk oke udah selesai ini saya matikan kompornya ya 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 ay 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 Terima kasih.